Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Bihini nusta'inu ala amurid dunia wad-din Menyimak halaman 97 sampai 106 Ini adalah tasrif al-furuh Bab-bab wazan thulathi mazid Bi thalathati ahruf Setelah sebelumnya pada bab 3 Diktat tasrif Kita mengulas tentang tasrif al-usul Thulathi mazid bi thalathati ahruf Maka kali ini kita akan melihat insyaAllah Tasrif al-furuhnya Bab istaf'ala Contoh mauzun istaf'ama Bab if'awwala Yang diperhatikan halaman 97 Kemudian bab if'awwala Dan bab if'awwala Di halaman 98 Ini adalah tasrif al-furuh untuk wazan istaf'ala Masih sama Kita dihadapkan dengan dua buah tabel utama Di mana tabel atas Tabel yang cukup besar Untuk acuan tasrif dengan domir Yaitu sirgah-sirgah yang berjenis fi'il Dan tabel bawah untuk acuan tasrif dengan teragam isem Itu sirgah-sirgah yang berjenis isem Dan ini insyaAllah mudah Dan di halaman 99 Ini mauzunnya Contoh mauzun Dengan menggunakan kalimah istaf'ama Masih sama Kita melihat kanan-kiri, kanan-kiri Untuk menimbang antara wazan dan mauzun Kemudian halaman 100 Ini adalah tasrif al-furuh Bab wazan 16 Yaitu if'awwala Perhatikan dua tabel yang besar ini Di halaman 101 Mauzunnya Dengan contoh kalimah I'lawwata Kemudian di halaman 102 Ini bab wazan if'awwala Inilah tasrif al-furuhnya Di halaman 103 Mauzun bab wazan if'awwala Dengan contoh Ihdawdaba Inilah tasrif al-furuhnya Kemudian di halaman 104 Ini adalah bab wazan if'awwala Kalau di tulasi masjid biharfain Itu if'awwala Aina pendek Ini yang aina panjang If'awwala Inilah tasrif al-furuhnya Kemudian di halaman 105 Mauzun ihmara Mauzun untuk bab wazan 18 Yaitu if'awwala Dengan kalimah ihmara Iminya panjang Di halaman 106 Di latihan menterjemah Nah Inilah halaman-halaman yang berisikan Tasrif al-furuh Untuk bab wazan Sulati Mezid Bithalatati Ahruf Yang ada pada kalimah-kalimah ini Tiga huruf tambahan Untuk kata asalnya Ya Fahami dengan baik Baca berulang-ulang Untuk tasrif setiap syaghahnya Pada masing-masing bab wazannya Berikut mauzunnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh